Dunia Abadi Kuno Di Istana Megah di Atas Awan Pelindung Tianhen, kami sudah menyelidikinya. Ni Wuking yang kalah dan yang lainnya semuanya dibunuh oleh seseorang bernama Feng Wuchen. Orang ini saat ini adalah ahli terkuat di dunia suci. Pria itu melapor dengan hormat. Feng Wuchen, Tianhen menganggupkan kepalanya sedikit. Pria itu berkata dengan hormat, pelindung Tianhen, Feng Wuchen ini berasal dari Dewa Naga. Dewa Naga, hanya ras rendahan, pelindung ini benar-benar tertarik pada kekuatan itu. Ekspresi jijik melintas di mata Tianhen saat dia bertanya, apakah kamu mengujinya? Tidak, setelah aku mengetahuinya, aku kembali. Apakah kau ingin aku menguji kekuatan Feng Wuchen? Orang itu bertanya dengan hormat. Tidak perlu melakukan itu. Jika kita terlalu banyak melanggar hukum dunia, itu akan memengaruhi kultifasi kita. Tianhen menggelengkan kepalanya, kekuatan-kekuatan ini telah melampaui batas alam bawah. Itu bukanlah sesuatu yang dapat kau lawan. Terlebih lagi, kekuatan ini bukan berasal dari alam bawah. Mungkin itu adalah parasit dalam tubuh Feng Wuchen. Pelindung Tianhen benar, memang ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuh Feng Wuchen. Dia mengandalkan kekuatan ini untuk menyingkirkan mereka yang kalah. Orang itu berkata dengan hormat. Tianhen menyeringai, seperti yang diharapkan. Feng Wuchen ini akan bangkit cepat atau lambat. Ketika dia menerobos ke alam abadi kuno, kekuatan misterius itu akan muncul sekali lagi. Tidak akan terlambat untuk menghancurkannya saat itu. Pelindung Tianhen, apakah Anda berencana untuk menghancurkan kekuatan ini secara pribadi? Orang itu bertanya dengan hormat. Kirim seseorang untuk mengawasi alam bawah. Begitu Feng Wuchen menerobos ke alam abadi kuno, laporkan segera. Orang-orang dari alam bawah tidak memiliki hak untuk memasuki alam abadi kuno. Pelindung Tianhen memerintahkan. Setelah itu, dia berubah menjadi untayan ki abadi dan memasuki aula. Ia, pelindung, pria itu menerima perintah itu dengan hormat. Melapor kepada penguasa abadi kuno, kami telah menyelidiki kekuatan ini. Kekuatan ini ada pada seseorang dari alam bawah yang bernama Feng Wuchen. Di dalam aula, pelindung Tianhen melapor dengan hormat. Feng Wuchen, seutas energi abadi mengembun menjadi seorang lelaki tua. Ini adalah seorang penguasa abadi kuno. Aura penguasa abadi kuno itu tenang dan dalam seperti pohon pinus tua yang berdiri di puncak yang megah. Tidak peduli seberapa kuat angin atau hujan, dia tidak akan bergerak. Tianhen berkata dengan hormat, orang ini adalah dewa naga dari ras yang rendah. Apakah kau tahu siapa pemilik kekuatan ini? Tanya Ancient Immortal Venerable. Orang-orang yang dikirim bawahanmu belum menyelidikinya dan aku tidak tahu kekuatan macam apa itu. Bawahanmu berencana untuk menunggu Feng Wuchen menerobos ke alam abadi kuno sebelum melukainya dengan parah. Pada saat itu, kekuatan misterius itu pasti akan muncul. Tianhen berbicara dengan hormat. Apa pendapatmu tentang kekuatan ini? Tanya yang mulia abadi kuno sekali lagi. Tianhen ragu-ragu sejenak lalu berkata, tidak terduga. Karena kekuatan ini memiliki energi spiritual, itu pasti seseorang dari dunia surgawi kuno. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah ahli yang telah jatuh. Huff. Seorang ahli terhormat dari dunia abadi kuno sebenarnya bersembunyi di dunia bawah untuk membantu orang-orang di dunia bawah. Tidak peduli siapapun itu, begitu mereka naik, mereka harus disingkirkan. Kita tidak boleh membiarkan sampah bahkan melangkah setengah langkah ke dunia abadi kuno. Wajah tua yang mulia abadi kuno tiba-tiba berubah muram. Iya, penguasa abadi kuno, kata Tianhen dengan hormat. Beberapa hari kemudian, di dalam ruang cincin dewa, ledakan. Di ruang tenang cincin dewa, terjadi ledakan keras. Kekuatan yang sangat mengerikan meledak dan seluruh ruang ditutupi oleh cahaya kemasan yang terang. Kekuatan yang mengerikan ini telah mencapai alam abadi tertinggi bintang 4. Selama beberapa hari pengasingannya, Feng Wuchen berhasil menerobos ke alam abadi tertinggi bintang 4. Setelah setengah bulan, akhirnya aku berhasil. Utik abadi memang kuat. Bahkan di alam abadi sejati, kultifasiku dapat meningkat begitu cepat. Dalam waktu setengah bulan lagi, aku akan mampu menembus alam abadi tertinggi bintang 5. Feng Wuchen tersenyum gembira. Kekuatannya yang mengerikan langsung meningkat beberapa kali lipat. Alasan mengapa Feng Wuchen mampu menerobos ke alam abadi tertinggi bintang 4 dengan begitu cepat, selain avatar roh primordial dan energi spiritual seratus kali lipat, adalah karena energi spiritual murni yang disediakan oleh putik abadi. Kecepatan kultifasimu memang sangat mengerikan, kata Kaisar Agung Moluo. Feng Wuchen mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan yang melonjak. Dia tersenyum dan berkata, setelah menerobos ke alam abadi tertinggi bintang 4, aku seharusnya bisa melawan Nityan bahkan tanpa bantuan Kaisar Agung Moluo. Feng Wuchen, Nityan lebih kuat dari Niwuking. Selain itu, dia telah menyerap begitu banyak esensi darah para ahli dan kultifasinya telah meningkat. Aku khawatir kamu bukan tandingannya sekarang. Kaisar Besar Moluo menggelengkan kepalanya. Ketika dia datang mencariku, aku harus cukup kuat untuk melawannya. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Dia sama sekali tidak khawatir. Feng Wuchen menekan kekuatannya yang menakutkan dan bertanya, Oh benar, Kaisar Agung Moluo, bukankah kau mengatakan bahwa Kaisar Jiwa Pedang akan melepas segel itu saat aku menerobos ke alam abadi tertinggi bintang 4? Kenapa tidak ada pergerakan sama sekali? Berdengung-berdengung. Sebelum Feng Wuchen sempat menyelesaikan kata-katanya, pagoda reinkarnasi tiba-tiba bergetar hebat. Saat segelnya dilepas, aura pedang yang sangat kuat melesat keluar. Auranya mengerikan dan menakutkan. Di lantai 14, cahaya kemasan yang menyilaukan meledak. Bukankah segelnya sudah dilepas sekarang? Kaisar Agung Moluo tersenyum dan melihat ke lantai 14 pagoda reinkarnasi. Mendesis. Merasakan niat pedang yang tak tertandingi, Feng Wuchen tersentak ngeri. Ekspresinya kaku dan jiwanya ketakutan keluar dari tubuhnya. Niat pedang yang begitu mengerikan adalah hal paling mengerikan yang pernah dilihat Feng Wuchen. Tingkat dominasinya tak terlukiskan. Setelah beberapa saat, pedang energi yang tak terhitung jumlahnya meledak dari lantai 14 dan memenuhi seluruh ruang cincin ilahi seperti tsunami. Feng Wuchen tercengang oleh pemandangan spektakuler dan mengerikan itu. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Niat pedang terwujud, Feng Wuchen menjadi semakin takut. Kaisar Agung Moluo tersenyum dan berkata, niat pedang kaisar jiwa pedang dapat muncul terus-menerus. Kekuatan serangannya sangat mendominasi. Bahkan dua orang dariku tidak dapat menahannya. Sekuat itu, Feng Wuchen tidak dapat mempercayainya. Dalam hal kekuatan serangan, kaisar agung roh pedang hanya berada di urutan kedua setelah kaisar agung purba. Anda juga mengolah dao pedang. Warisan kaisar agung roh pedang adalah yang paling bermanfaat bagi Anda. Selain warisan saya, prestasi Anda di masa depan dalam dao pedang pasti akan melampaui kami, kata kaisar agung Moluo sambil tersenyum. Pedang iblis darah milik kaisar agung Moluo sangat mengerikan. Meski begitu, kau tidak bisa mengalahkannya. Feng Wuchen bertanya dengan kaget. Kaisar agung Moluo menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali kaisar agung ini menguasai pedang kuno Moluo, aku tidak akan mampu mengalahkannya. Monster tua ini adalah ahli pertama yang memahami dao pedang sejak awal waktu. Kaisar agung ini adalah yang kedua, tetapi aku juga yang pertama memahami dao pedang iblis. Desir. Cahaya kemasan memancar bagaikan kilat. Itu adalah pedang dan seorang pria parubaya berdiri di atasnya. Saat itu berhenti, aura mengerikan dan pedang energi seperti tsunami menghilang. Semuanya kembali normal. Pria itu mengenakan brokat putih. Dia tampan dan memiliki aura yang agung. Dia adalah salah satu dari sepuluh kaisar agung, kaisar jiwa pedang. Feng Wuchen Jr. memberi salam kepada kaisar jiwa pedang. Feng Wuchen buru-buru memberi salam dengan hormat. Kesan pertamanya adalah kaisar jiwa pedang masih sangat muda. 2852 Kaisar agung Moluo berkata dengan arogan, Kaisar roh pedang, apa kabar? Nomor dua abadi, minggirlah. Jangan terlalu dekat denganku. Aku akan merasa jijik. Lagi pula, kau terlalu bodoh untuk mempelajari dao pedangku. Kau tidak akan bisa memahaminya. Kaisar roh pedang melirik kaisar Moluo dengan jijik. Feng Wuchen tercengang mendengar kata-kata kaisar roh pedang. Feng Wuchen sebenarnya sudah tahu tentang sifat kaisar roh pedang yang sombong, tapi dia tidak menyangka kalau kepribadiannya akan sesombong ini. Huff, aku biarkan kau bersikap sombong dulu. Omong kosong apa tentang ilmu pedang. Aku tidak peduli. Saat aku mengolah pedang Moluo kuno, kaulah orang pertama yang akan kuji. Kaisar agung Moluo melotot ke arah Jian Wushuang. Kaisar roh pedang mengabaikannya dan menatap Feng Wuchen. Ia berkata dengan acu-ta'acu, seorang kultifator pedang dao yang telah mencapai level pedang di hati. Kamu memiliki pemahaman yang tinggi tentang pedang dao dan kedalaman pedang dao. Lumayan. Kaisar roh pedang sangat mengagumi Feng Wuchen. Hanya dengan sekali pandang, dia bisa melihat tingkat ilmu pedang Feng Wuchen. Dia memang pantas disebut Kaisar roh pedang. Kemampuanku masih jauh dari Kaisar roh pedang. Feng Wuchen tersenyum rendah hati, tetapi apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Tidak mudah untuk mencapai level pedang di hati di usia yang begitu muda. Kamu adalah seorang jenius di antara para jenius. Dao pedang itu misterius dan mendalam. Kaisar roh pedang mulai memberikan nasihat begitu dia muncul. Dia bahkan tidak menganggap Kaisar agung Moluo sebagai eksistensi. Tidak ada pedang di tangan, tidak ada pedang di hati. Tidak ada gerakan lebih baik daripada memiliki gerakan. Tidak ada pedang lebih baik daripada memiliki pedang. Kata Kaisar roh pedang. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, bukankah hakikat ilmu pedang adalah memiliki pedang di dalam hati dan pedang bergerak sesuai dengan hati. Benar, tapi itu hanya pemahamanmu tentang ilmu pedang. Memiliki pedang di hati bukanlah level tertinggi. Ilmu pedang yang mendalam tidak terbatas. Tidak ada yang terkuat, yang ada hanya yang terkuat. Ingat apa yang kukatakan. Kaisar roh pedang tersenyum tipis. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih atas nasihatmu, Kaisar roh pedang. Aku akan mengingatnya. Iya. Kaisar jiwa pedang menganggup, lalu membentuk pedang jari dan mengarahkannya ke tengah dahi Feng Wuchen. Sekarang aku akan memberikan warisanku kepadamu. Aku harap kamu bisa melampauiku dan memahami lebih dalam lagi ilmu pedang. Informasi yang sangat banyak dari warisan itu mengalir deras ke dalam pikiran Feng Wuchen. Kepalanya langsung membengkak karena sakit, seolah-olah akan meledak. Warisan Kaisar jiwa pedang adalah pemahaman tentang dao pedang, serta metode kultivasi dan esensi teknik pedang yang mengerikan. Feng Wuchen, kekuatan pedang sejati bergantung pada pemahaman seseorang, bukan pedang itu sendiri. Semakin dalam pemahaman seseorang tentang kekuatan pedang sejati, bahkan jika seseorang tidak memiliki pedang di dalam hatinya, esensi pedang yang dipadatkannya tidak akan sebanding dengan pedang ilahi kuno, kata Kaisar jiwa pedang dengan acuh tak acuh. Omong kosong, Kaisar besar Moluo mengumpat dengan suara rendah. Desir. Begitu Kaisar besar Moluo selesai berbicara, sebuah pedang energi yang mengerikan melesat keluar entah dari mana. Pedang itu agung dan mendominasi, memancarkan perasaan tak terkalahkan. Ekspresi Kaisar besar Moluo berubah drastis. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi dia langsung menghindar. Pedang itu sangat cepat. Pedang itu tidak muncul begitu saja, tetapi terasa seperti ada di mana-mana. Saat Kaisar agung Moluo menghindar, pedang energi yang mengerikan itu menghilang. Dasar monster tua, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Aku tidak akan memaafkanmu. Kaisar agung Moluo meledak dalam kemarahan. Saat dia berbicara, dia melepaskan sejumlah energi yang mengerikan, ingin melakukan serangan balik. Diam, diamlah. Jangan ganggu pemahaman Feng Wuchen tentang prinsip pedang tertinggi. Kaisar jiwa pedang menegur dengan suara rendah. Huff. Kaisar besar Moluo mendengus marah. Dia dengan paksa menekan kemarahan di hatinya dan menarik energinya. Feng Wuchen terlalu penting bagi mereka. Kaisar agung Moluo tidak berani mengganggu pemahaman Feng Wuchen. Dalam benak Feng Wuchen, muncul gambaran Kaisar jiwa pedang yang sedang melancarkan teknik pedangnya. Begitu niat pedang diaktifkan, pedang energi yang mengerikan ada di mana-mana, menutupi seluruh ruang. Adegan itu sangat mengejutkan dan spektakuler. Membuat darah mendidih karena takut dan gembira di saat yang bersamaan. Seperti yang diharapkan dari ahli pertama yang memahami prinsip pedang tertinggi sejak dunia diciptakan. Setiap gerakan mengandung intisari prinsip pedang tertinggi. Itu terlalu mengerikan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli prinsip pedang dengan kekuatan ofensif yang mengerikan. Feng Wuchen sangat terkejut. Tidak ada pedang di tangan, tidak ada pedang di hati. Tidak ada gerakan yang lebih baik daripada gerakan, tidak ada pedang yang lebih baik daripada pedang. Prinsip pedang ultimaci ada di mana-mana. Feng Wuchen berpikir dalam hati, dibawah pengaruh warisan Kaisar jiwa pedang, pemahaman Feng Wuchen menjadi lebih dalam. Pada saat ini, niat pedang yang keluar dari tubuh Feng Wuchen menjadi semakin menakutkan. Mem, seperti yang diharapkan dari seorang jenius prinsip pedang. Dia memahaminya dengan sangat cepat. Sepertinya tidak akan lama lagi sebelum Feng Wuchen mencapai level yang lebih tinggi. Kaisar jiwa pedang tersenyum puas. Kaisar Agung Moluo berkata, pemahaman Feng Wuchen tentang prinsip pedang tertinggi memang luar biasa. Dia tidak kalah dengan Anda atau saya. Benar, Kaisar jiwa pedang mengangguk. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Feng Wuchen perlahan membuka matanya. Terima kasih banyak, Kaisar jiwa pedang. Feng Wuchen segera menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Ia sangat berterima kasih. Warisan Kaisar jiwa pedang memungkinkan Feng Wuchen memahami ultimasi prinsip pedang ke tingkat yang lebih dalam. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Pemahamanmu tentang prinsip pedang tertinggi sangatlah tinggi. Aku hanya memberimu warisan. Aku harap kau dapat memahami prinsip pedang tertinggi segera. Kaisar jiwa pedang tersenyum gembira. Kaisar jiwa pedang, aku akan segera menghilang. Sebelum aku menghilang, mari kita bertarung hebat. Teriak Kaisar Agung Moluo. Niat bertarungnya melonjak. Kaisar Agung Moluo, meskipun pedang iblis darahmu kuat, pemahamanmu tentang prinsip pedang tertinggi jauh lebih rendah dariku. Kau bukan tandinganku. Namun, karena kau ingin menderita, aku akan memenuhi keinginanmu. Kaisar jiwa pedang tersenyum acuh tak acuh. Ruang besar di dalam cincin ilahi dipenuhi dengan pedang energi padat. Itu sangat menakutkan. Melihat ini, Kaisar besar Moluo sangat marah. Dia menggertakan giginya dan meraung, dasar jalan tua, tidak bisakah kau beralih ke jurus lain. Ini adalah langkah terburukku. Kaisar jiwa pedang tersenyum tipis. Kau, wajah tua Kaisar besar Moluo berkedut hebat. Tidak ada pedang yang lebih baik dari pedang. Prinsip pedang ultimaci ada di mana-mana. Sepertinya aku memahaminya sekarang. Melihat pedang energi yang memenuhi ruangan, Feng Wuchen berpikir dalam hati. Perasaan yang sangat nyaman muncul di hatinya. Para Kaisar Agung Senior, aku tidak akan mengganggu pertempuran kalian. Feng Wuchen tersenyum tipis dan meninggalkan cincin ilahi itu. Teriakan Kaisar besar Moluo bergema di dalam cincin ilahi. Kaisar Agung Moluo tidak mengolah pedang kuno Moluo. Dia sama sekali tidak dapat menahan serangan dominan Kaisar jiwa pedang. Begitu Feng Wuchen muncul di aula utama, dia melihat sosok yang kesepian. Ming Yue, mengapa kamu ada di istanaku? Apakah kamu tidak kembali? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Pemimpin aliansi, Ming Yue terkejut. Dia panik dan wajahnya memerah. Jantungnya berdebar kencang dan dia bahkan tidak bisa bicara. Sepertinya Ming Yue tidak tahu bahwa Feng Wuchen ada di istana. Semua orang sudah pulang. Tempat ini sepi. Mari kita kembali ke alam ilahi. Feng Wuchen tersenyum gembira. Kuil raksasa kini telah sepi. Semua orang telah kembali ke wilayah masing-masing. Ming Yue menganggup kosong. 2853. Wajah dan telinga Ming Yue memerah dan jantungnya berdebar kencang. Dia sangat gugup dan tidak berani menatap Feng Wuchen. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Sudah lama sejak Ming Yue berbicara dengan Feng Wuchen dalam jarak sedekat ini. Kembali di pavilion bayangan langit, Ming Yue sedingin es. Dia adalah pembunuh yang dingin dan elegan. Tidak peduli siapa dia, dia sangat acuh-ta'acuh. Dia bahkan mengabaikan Feng Wuchen. Namun, di hadapan Feng Wuchen, dia seperti seekor rusa kecil yang jantungnya berdebar kencang. Itu, ketua aliansi, aku, aku tidak ingin kembali. Ming Yue berkata dengan tergesa-gesa. Penampilannya yang pemalu sangat menawan dan cantik. Feng Wuchen tertegun. Dia bertanya, mengapa kamu tidak ingin kembali? Tidakkah kau ingin kembali ke pavilion bayangan surgawi untuk melihatnya? Saya ingin tinggal dan berkultivasi. Saya ingin menembus ke tingkat yang mulia suci sesegera mungkin. Ming Yue tidak ingin tidak membantu. Ming Yue ingin bekerja keras dan meningkatkan basis kultivasi saya. Saya ingin menjadi seperti siao-siao, kencing, dan yang lainnya, dan berbagi beban dengan Anda, kata Ming Yue dengan emosional sambil menundukkan kepalanya. Suaranya lembut, dan dia tidak berani menatap Feng Wuchen. Dulu, tingkat kultivasi Ming Yue jauh lebih tinggi daripada Feng Wuchen. Namun, sekarang dia jauh tertinggal dari Feng Wuchen. Melihat Ming Yue yang emosional, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Ming Yue, kamu sudah bekerja keras. Kakak Tian Ming pernah memberitahuku hal ini sebelumnya. Aku tahu kamu tidak ingin orang lain menganggapmu tidak berguna. Kamu ingin meningkatkan basis kultivasimu sesegera mungkin. Namun, kamu tidak boleh membebani dirimu sendiri dengan kultivasimu. Jika tidak, hal itu tidak hanya akan memengaruhi basis kultivasimu di masa depan, tetapi kamu bahkan mungkin menderita penyimpangan Qi dan menderita serangan balik. Kita telah melalui hidup dan mati bersama. Kita telah menjadi satu. Di mataku, setiap dari kalian sangat penting. Tidak seorang pun akan menganggap kalian tidak berguna. Kita saling menyayangi di hati kita. Terima kasih, ketua aliansi, kata Ming Yue lembut. Kamu sudah cukup keras berkultivasi selama kurun waktu ini. Kamu perlu berhenti sejenak. Ayo, ikuti aku kembali ke alam dewa. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia menghilang bersama Ming Yue. Kuil raksasa dijaga oleh Huoling dan Jiwanaga, jadi Feng Wuchen tidak khawatir. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku juga tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku tahu tidak ada tempat untukku di hatimu. Namun, aku hanya ingin dekat denganmu. Aku ingin membantumu berbagi beban. Aku ingin tetap di sampingmu. Aku tidak ingin menjadi orang asing hanya karena perbedaan tingkat kultivasi kita terlalu lebar. Ming Yue berpikir dalam hati. Alasan mengapa Ming Yue bekerja keras untuk berkultivasi bukanlah karena dia khawatir orang lain akan menganggapnya orang tidak berguna, tetapi karena dia tidak ingin perlahan-lahan menjauh karena perbedaan kekuatan. Namun, Feng Wuchen tidak mengetahui hal ini. Ketika Feng Wuchen dan Ming Yue muncul kembali, mereka sudah berada di atas kuil naga. Begitu Feng Wuchen dan Ming Yue muncul, seseorang dari kuil naga berteriak kegirangan, Master Alliance telah kembali. Ayah, Ibu, Suamiku kembali. Ling Xiao Xiao tersenyum gembira. Long, R kembali. Chen, R kembali. Ibu Long dan Ibu Xiao sangat gembira dan segera bergegas keluar. Long Tian Chou, Feng Zheng Qiong, dan yang lainnya juga sangat gembira dan bergegas keluar satu demi satu. Selamat datang, ketua aliansi. Orang-orang kuil naga dan jajaran atas aliansi menyapa dengan hormat. Momentum mereka mengguncang langit, dan momentum mereka sungguh agung. Ketika Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya kembali ke dunia dewa, petinggi pasukan utama bergegas datang begitu mereka mendengarnya. Para ahli dari klan monyet dewa, istana dewa, pagoda dewa, kamar dagang dunia dewa, kuil tak tertandingi, sekte dewa, dan berbagai kekuatan besar lainnya semuanya datang. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, melihat orang tua serta sanak saudaranya, Feng Wuchen sangat gembira, dan matanya sedikit basah. Lebih panjang. Chen Er. Ibu Long dan Ibu Xiao menangis bahagia. Tuan Muda. Tuan Aliansi. Instruktur Utama. Di alun-alun kuil naga, sekelompok besar orang muncul dalam sekejap, dengan senyum gembira di wajah mereka, dan berteriak kegirangan. Khususnya para murid istana dewa, awan sisa dan yang lainnya tidak pernah segembira ini, dan masing-masing dari mereka meneteskan air mata kebahagiaan. Ketika Feng Wuchen dan Ming Yue mendarat, Ibu Long dan Ibu Xiao bergegas mendekat. Anak baik, biarkan Ibu melihatmu baik-baik. Kedua Ibu itu sangat gembira, dan mengelilingi Feng Wuchen, seolah-olah takut Feng Wuchen akan kehilangan lengan atau kakinya. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Bu, saya baik-baik saja. Kaka ketiga, kamu tidak tahu, di dalam hati Ibu, kamu hanyalah seorang anak kecil yang tidak bisa tumbuh dewasa. Feng Zan mengangkat bahu dan tersenyum. Haha, kaka ketiga, Ibu dan ayah mengkhawatirkanmu setiap hari. Feng Yuan tertawa. Kaka besar, kaka kedua, jangan menertawakanku. Feng Wuchen tertawa. Hah. Bahkan Ming Yue yang menonton dari samping pun tertawa. Selain Xiao-Siao dan King Ching, hanya Bibi Long dan Bibi Xiao yang berani memperlakukan ketua aliansi seperti ini. Ming Yue tertawa pelan, dan senyum yang menakjubkan muncul di wajahnya. Baiklah, Ming Yue kecil, beraninya kau mengolok-olok Bibi Xiao. Kita lihat saja bagaimana Bibi Xiao akan menghadapimu nanti, kata Xiao King Ching dengan tatapan tajam. Kakak Ming Yue, kukirani tidak akan kembali. Yang Mei R segera menghampiri dan memeluk Ming Yue dengan mesra. Aku tidak ingin kembali, tetapi ketua aliansi berkata aku tidak bisa berkultifasi lagi. Ming Yue tertawa pelan, dan matanya yang indah melirik Ling Xiao-Siao secara sengaja atau tidak sengaja. Dia nampaknya khawatir Ling Xiao-Siao akan salah paham. Saudari Ming Yue, wajah Ling Xiao-Siao penuh dengan senyuman, dan tidak ada keraguan tentang itu. Ming Yue diam-diam menghela napas lega. Ibu, ayah, ayah mertua, tetua agung, kepala istana Gu, presiden umum, kepala sektemu, pemimpin klan Lei, melihat semua orang, Feng Wu Chen sangat senang dan menyapa mereka satu per satu. Selain itu, ada juga para ahli dari berbagai kekuatan yang naik dari alam surga. Feng Wu Chen menyapa mereka satu per satu. Long Tian Chou tertawa terbahak-bahak dan berkata, Long, Er, Anda adalah kebanggaan dewa naga kami. Haha, anak baik, biarkan ayah melihatnya baik-baik, ku dengarku sekarang adalah yang terkuat di dunia suci. Feng Zheng Kiong tertawa gembira, dan wajahnya penuh dengan kebanggaan. Ayah, kalian semua tahu tentang ini. Feng Wu Chen tertawa gembira. Dalam beberapa hari terakhir, Ling Xiao Xiao telah memberitahu semua orang tentang dunia suci. Paman Feng, tawa Ling Er yang jernih dan menyenangkan terdengar saat dia bergegas menuju Feng Wu Chen. Bertahanlah. Feng Wu Chen dengan senang hati memeluk gadis kecil yang ramping dan anggun itu dan berkata sambil tersenyum, Ling, Er, Paman Feng sangat merindukanmu. Apakah kamu telah berkultivasi dengan baik? Ling Er telah berkultivasi dengan keras setiap hari. Ling Er tertawa gembira. Ling, Er sangat patuh. Feng Wu Chen tertawa. Sudah lama sejak dia begitu bahagia. Melihat Feng Wu Chen yang gembira, Men Zhentian tertawa dan berkata, Mengetahui bahwa ketua aliansi telah tiba, Kami sangat gembira. Kami datang beberapa hari yang lalu dan telah menunggu kedatangan ketua aliansi. Patriark Monyet Ilahi tertawa dan berkata, Selamat datang kembali, Master Aliansi. Seperti yang diharapkan dari ketua aliansi. Sekarang, Anda adalah penguasa dunia suci. Mu King Yun tertawa gembira. Instruktur kepala, Kita bisa segera naik ke dunia suci. Ken Yun tertawa gembira, Wajahnya memerah karena kegembiraan. Semua orang berbicara tanpa henti. Suasananya seperti pasar, Ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Feng Wu Chen tidak terganggu oleh suara-suara ini. Sebaliknya, Dia sangat senang, Sangat dekat, Dan sangat nyaman. 2854. Apa yang terjadi dengan kuil dewa naga saat ini? Apakah kalian tidak merasakan aura mengerikan itu? Banyak aura yang sangat menakutkan telah muncul di alam ilahi beberapa hari ini. Rasanya bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan yang akan menjadi orang suci. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kalian tidak tahu, Para ahli dari kuil dewa naga yang naik ke dunia suci telah turun. Jumlah mereka sangat banyak. Ku dengar ketua aliansi dewa naga juga telah kembali. Benar sekali, Benar sekali. Aku juga mendengar bahwa para ahli dari berbagai kekuatan besar di alam ilahi semuanya telah pergi ke kuil dewa naga. Pemimpin aliansi dewa naga pasti telah turun. Setelah berita itu tersebar, Seluruh alam ilahi menjadi gempar. Semua orang di alam ilahi tahu tentang keberadaan master aliansi dewa naga. Sekarang, Dia adalah tujuan dari banyak anak muda. Dia adalah orang terkuat di hati mereka. Kedatangan Feng Wuchen di alam dewa dapat dikatakan membuat banyak anak muda bersorak kegirangan. Mereka semua berjuang untuk terbang ke kuil dewa naga. Pada saat ini, Kuil dewa naga sudah penuh sesak oleh para pembudidaya di segala arah. Kabar baik, kabar baik. Master aliansi dewa naga telah turun ke alam ilahi dan akan mengajar para alkemis alam ilahi di menara ilahi besok. Semua alkemis di alam ilahi memenuhi syarat untuk pergi ke menara ilahi untuk mendengarkan ceramah. Setelah berita itu menyebar dari kuil dewa naga, Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh alam ilahi. Untuk sesaat, Banyak sekali alkemis di alam ilahi yang gembira luar biasa. Alkemis terkuat di alam ilahi akan mengajari kita. Itu hebat. Itu hebat. Akhirnya aku punya kesempatan untuk bertemu dengan master aliansi dewa naga. Tuhanku, apakah saya salah dengar? Master aliansi dewa naga akan mengajar para alkemis alam ilahi. Apakah berita ini dapat dipercaya? Dengan ceramah dari master aliansi dewa naga, Patua pasti akan berhasil menjadi alkemis kaisar dewa. Tak disangka, Patua masih punya kesempatan untuk menerobos di kehidupan ini. Ah, aku jadi gila. Aku jadi gila. Master aliansi dewa naga favoritku akan mengajar di menara ilahi. Akhirnya aku bisa melihat master aliansi dewa naga yang legendaris. Dia pasti lebih tampan dan menawan daripada patung di alam dewa. Banyak alkemis di alam ilahi bergegas ke menara ilahi alkemis saat mereka menerima berita itu. Beberapa alkemis wanita muda bahkan sama bersemangatnya seperti anak kucing. Feng Wuchen adalah alkemis tingkat 4 terkuat di alam dewa. Ia bahkan lebih kuat dari anihilator. Ia adalah legenda di alam dewa. Kabar baik, kabar baik. Master aliansi dewa naga akan memberikan ceramah di alam suci 4 jam kemudian. Para siswa hunian ilahi, bahkan jika mereka telah meninggalkan hunian ilahi, masih memenuhi syarat untuk masuk. Berita itu segera menyebar dari kuil dewa naga ke seluruh alam dewa. Instruktur utama akan datang ke kediaman ilahi. Guru kepala tidak melupakan kita. Itu hebat. Berhentilah berkultivasi. Besiaplah untuk menyambut instruktur utama. Dalam 4 jam, kepala instruktur akan tiba di kediaman ilahi. Apa? Instruktur utama akan kembali. Apakah itu yang ada patung rumah suci? Wow, akhirnya aku bisa bertemu dengan instruktur utama patung Divine Abode. Di Istana Dewa Dunia Dewa Guru, banyak siswa yang sangat gembira. Mereka yang baru saja memasuki Istana Dewa bahkan lebih bersemangat. Mereka belum pernah melihat Feng Wuchen secara langsung, hanya sebuah patung. Mereka telah mendengar para senior mereka berbicara tentang perbuatan Feng Wuchen, tetapi ini sudah cukup untuk membuat mereka memujanya. Tiba-tiba para santri Wisma Dewata menghentikan segala kegiatan yang tengah mereka lakukan dan berkumpul di alun-alun Wisma Dewata, bersiap menyambut Sang Guru Utama. Selain itu, banyak siswa yang telah lulus dari Wisma Ilahi juga bergegas kembali silih berganti. Cerama dari Master Aliansi Dewa Naga pasti akan sangat bermanfaat bagi mereka. Cerama itu akan sangat membantu meningkatkan kultivasi mereka, terutama bagi mereka yang menemui hambatan dan tidak dapat menerobos. Itu adalah obat mujarab yang hebat. Seperti yang diharapkan. Empat jam kemudian, Feng Wuchen, Gu Tianyang, Huang Fu, Yan, dan yang lainnya tiba di kediaman ilahi di dunia Dewa Utama. Para petinggi berbagai kekuatan besar, serta penonton yang tak terhitung jumlahnya di kuil Dewa Naga, semuanya mengikuti. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Kepala instruktur, Master Kediaman Dewa, dan para tetua telah kembali. Melihat Feng Wuchen, Gu Tianyang, dan yang lainnya muncul, para murid kediaman dewa sudah sangat bersemangat. Wow, dia masih sangat muda. Apakah dia kepala instruktur kediaman ilahi kita? Dia sangat tampan, bahkan lebih tampan dari patung itu. Apakah dia kepala instruktur yang legendaris? Ya Tuhan, aku tidak percaya. Itu benar. Dia adalah instruktur utama kami, yang secara pribadi membimbing kami dalam kultivasi. Tidak peduli kesulitan apapun yang kami hadapi, instruktur utama akan melakukan yang terbaik untuk membantu kami. Cincin spasial dan mutiara ilahi yang menantang surga yang terkenal di dunia Dewa disempurnakan oleh instruktur utama. Tatapan kagum para siswa tertuju pada Feng Wuchen. Instruktur utama, para siswa di Wisma Suci sangat merindukanmu, kata Gu Tianyang sambil tersenyum bahagia. Selamat datang, instruktur utama. Para siswa bersorak kegirangan, dan sorak-sorai membumbung tinggi ke angkasa. Ni King, Bai Feng, dan banyak instruktur lain di kediaman ilahi memiliki senyum bahagia di wajah mereka. Melihat ekspresi gembira para siswa, Feng Wuchen merasakan gelombang kehangatan yang kuat di hatinya. Dia begitu tersentuh hingga hidungnya pun terasa sakit. Kebaikan tidak akan pernah hilang seiring berjalannya waktu. Para siswa yang diajar oleh Feng Wuchen secara langsung merasa gembira dan tersentuh, serta menangis karena bahagia. Para siswi bahkan langsung menerkamnya. Kepala instruktur, kami semua sangat merindukanmu, teriak para siswa. Seorang siswi berkata dengan suara tercekat, Kepala instruktur, Anda akhirnya kembali. Kami pikir kami tidak akan bisa bertemu Anda lagi. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum gembira, Aku juga sangat merindukanmu, jadi aku datang ke kediaman ilahi untuk menemuimu dan melihat hasil kultifasimu. Instruktur utama, kita sudah mencapai tingkat Dewa Kepala yang agung. Kata seorang murid dengan gembira. Instruktur utama, kami baru saja memasuki kediaman ilahi, jadi kemajuan kultifasi kami lambat, dan kami juga menemui hambatan. Kami berharap instruktur utama dapat membimbing kami dalam kultifasi kami. Kata siswa lainnya dengan gembira. Instruktur utama, kami semua telah berkultifasi sesuai dengan instruksi Anda sebelumnya, kata seorang siswa dengan penuh semangat. Instruktur kepala, apakah kakak perempuan yang cantik ini istri Anda? Hanya kakak perempuan yang cantik seperti itu yang layak mendapat gelar instruktur utama, kata seorang siswi dengan penuh semangat. Instruktur utama, saya sangat mengagumi Anda. Anda adalah orang terkuat di hati saya. Kau lah pahlawanku, kata siswi cantik lainnya dengan berani, matanya yang indah dipenuhi dengan kekaguman. Melihat para siswa yang bersemangat ini, Feng Wuchen merasa semakin terharu. Ia tersenyum gembira dan berkata, Hari ini, saya secara khusus memberikan petunjuk dan mengajarkan teknik kultifasi dan mantra yang ampuh untuk membantu kalian meningkatkan kecepatan kultifasi. Saat dia mengatakan hal itu, para siswa bersorak kegirangan. Tidak perlu disebutkan betapa irinya para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang menonton. Cerama Feng Wuchen berlangsung selama enam jam. Tidak hanya para siswa kediaman dewa, bahkan banyak kultifator yang menonton pun dapat menikmati cerama Feng Wuchen. Dalam enam jam ini, semua orang telah memperoleh banyak manfaat. Sebuah pemahaman baru muncul di laut kesadaran mereka. Mereka merasa tercerahkan, seolah-olah mereka telah tercerahkan. Perasaan ini bagaikan air dari surga yang jatuh ke laut dan ladang murbei, memenuhi dan menyehatkan mereka. Air mengalir melalui anggota tubuh dan tulang mereka, mengalir dengan cepat ke seluruh tubuh mereka. Ini adalah perasaan terlahir kembali dan terlahir kembali. Siapapun yang menemui hambatan atau hampir mencapai terobosan merasakan tanda-tanda terobosan pada saat ini. 2855 Hari berikutnya Feng Wuchen sedang memberikan ceramah di pagoda dewa alkemis. Banyak alkemis dari alam dewa yang datang, dan pagoda dewa dipenuhi orang. Banyak alkemis yang gembira dan hormat, penuh antisipasi. Setelah ceramah dimulai, banyak alkemis mendengarkan dengan penuh perhatian, seperti mahasiswa yang bersemangat. Ceramah Feng Wuchen merupakan harta yang tak ternilai bagi banyak alkemis, dan sangat membantu mereka untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkatan seorang alkemis, semakin sulit pula untuk menaikkan tingkatan tersebut, dan lebih sulit lagi untuk menerobosnya. Ceramah Feng Wuchen tidak diragukan lagi dapat membantu mereka memecahkan masalah tersebut. Meskipun itu adalah ceramah dari seorang alkemis, masih ada banyak kultifator yang datang ke pagoda ilahi untuk menonton. Pemandangannya spektakuler, dan skalanya jauh lebih besar daripada konvensi alkemis. Setelah ceramah, Feng Wuchen membawa Ling Xiao Xiao mengunjungi pasukan utama. Kedatangan Feng Wuchen dapat dikatakan sebagai kejutan bagi pasukan besar, dan mereka semua hormat kepadanya. Setelah tinggal di alam ilahi selama beberapa hari, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao pergi ke alam surga, mengunjungi kekuatan besar seolah-olah sedang berlibur. Kedatangan Feng Wuchen dan yang lainnya membuat para petarung dari kuil naga alam surga, pavilion bayangan langit, serikat pandai besi, rumah master surgawi, serikat master prasasti, rumah suci dan kekuatan besar lainnya menjadi sangat sombong, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Tak seorang pun menyangka bahwa mereka akan dapat melihat kembali legenda alam surga di masa hidup mereka. Akhirnya, ketika mereka kembali ke alam fana, Feng Wuchen membawa Ling Xiao Xiao dan yang lainnya ke klan Feng. Semua orang di klan Feng dan generasi muda sangat gembira ketika mereka mendengar bahwa tuan muda ketiga yang legendaris telah kembali. Kota Wushuang adalah tempat Feng Wuchen dilahirkan, dan kota itu penuh dengan kenangan. Klan Mo, klan Yang, klan Huangfu, klan Lin, klan Liu, Akademi Api Langit dan seterusnya muncul dalam pikiran Feng Wuchen. Orang yang meninggalkan kesan paling dalam pada diri Feng Wuchen, dan juga orang yang membuat Feng Wuchen paling menyakitkan, adalah Molinger. Tentu saja, sudah bertahun-tahun berlalu, dan Feng Wuchen telah melepaskannya. Sepertinya kamu belum melupakan apa yang terjadi saat itu. Feng Tianlei tersenyum lembut, bertindak seperti seorang pemimpin keluarga. Pasti sulit bagimu karena ayah dan para tetua menyerahkan keluarga Feng kepadamu. Carilah waktu untuk mempersiapkan kenaikan. Pergilah ke Istana Dewa Naga Alam Surga. Ayah dan para tetua telah naik ke Alam Dewa dan akan segera naik. Jika kamu terus tinggal di sini, kapan kamu akan bisa naik ke Dunia Suci? Aku akan meninggalkan pasukan di belakang. Klan Feng akan baik-baik saja. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Saat ini, klan Feng sudah menjadi kekuatan terkuat di Alam Fana. Feng Tianlei adalah kepala klan Feng saat ini. Jika bukan karena kepala klan berikutnya belum menjadi lebih kuat, Feng Tianlei pasti sudah naik pangkat. Ya, Tuan Muda, Feng Tianlei tertawa gembira. Menepuk bahu Feng Tianlei dengan lembut, Feng Wuchen tersenyum, dunia surga, dunia dewa, dan dunia orang suci semuanya berada di bawah kendaliku. Selama orang-orang klan Feng dapat naik pangkat, jangan ragu. Aku akan meninggalkan beberapa cincin ruang untuk klan Feng untuk dikultifasikan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah tinggal di klan Feng selama beberapa hari, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao berangkat menuju ke Kaisaran Api Membara. Kaisar Merah dan Huan yang masih berada di Kekaisaran. Kaisar dan Duan Wuking belum naik tahta. Mereka telah menekan kultifasi mereka, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ling Xiao Xiao tertawa, Duan Hensi, orang itu, setelah naik ke alam surga, kultifasinya sudah cukup kuat untuk naik ke alam dewa. Namun, dia menolak untuk naik apapun yang terjadi. Dia bahkan mengatakan bahwa selama suamiku ada di sini, tidak masalah kapan dia naik. Zhang Junlan berkata sambil tersenyum tipis, anak itu bahkan tidak peduli dengan identitasnya sebagai pangeran Kekaisaran. Dia bahkan tidak peduli dengan Kekaisaran. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Tidak ada seorang pun di alam surga yang bisa melakukan apapun padanya. Seberapa nyaman itu, Liu Qingyang mengangkat bahu sambil tersenyum. Miao Qingqing tersenyum, Duan Hensi suka kebebasan dan kebebasan tanpa batas. Setiap orang punya ambisinya sendiri. Feng Wuchen tersenyum tak berdaya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat yang sama, di Kekaisaran Api yang membara. Melapor kepada Kaisar, ketua aliansi dan istrinya sedang bergegas menuju Kekaisaran. Di istana, Kaisar Merah berkata dengan gembira. Mendengar hal ini, Kaisar, penasihat Kekaisaran, dan Jenderal Besar sangat gembira. Akhirnya kita bisa bertemu guru. Yang Tianxian dan Situzentian begitu gembira hingga mereka kehilangan ketenangan. Kaisar berkata dengan gembira, Bagus sekali. Sampaikan perintahnya. Kepala wilayah Kekaisaran akan segera tiba. Semua pejabat harus bersiap menyambut Kepala Wilayah. Kavaleri Api Bayangan Langit dan Pasukan Bendera Hitam Kekaisaran, Dengarkan. Selamat datang Kepala Domain Kekaisaran. Luan Sen mengenakan armor pertempuran umum Kekaisaran. Set. Di langit di atas istana Kekaisaran, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao muncul dalam sekejap. Aura mereka yang melonjak sangat menakjubkan. Kemunculan Feng Wuchen dan yang lainnya membuat para pejabat dan prajurit Kekaisaran Api Membara merasakan kekuatan yang besar. Selamat datang di Kekaisaran Api Membara, Kepala Domain. Para pejabat Kekaisaran dan ratusan ribu prajurit menyambutnya dengan hormat. Suara nyaring mereka menembus sembilan langit dan mendorong lautan awan. Para pejabat dan prajurit Kekaisaran sangat familiar dengan wajah Feng Wuchen. Tidak salah lagi, dia adalah Kepala Wilayah Kekaisaran Api Terik, Feng Wuchen. Pria itulah yang menjadi Kepala Domain Termuda di Kekaisaran. Pria itulah yang melatih Kavaleri Api Bayangan Langit dan Pasukan Bendera Hitam Kekaisaran menjadi prajurit yang paling menakutkan. Dia telah menjadi ahli top di dunia suci. Dialah pria yang memimpin Kekaisaran untuk menghancurkan tiga Kekaisaran dan memimpin Kekaisaran Api Membara menuju kejayaannya yang paling gemilang. Berkat lelaki itulah, Kekaisaran Api Membara bisa mencapai kejayaan dan kekuatannya saat ini. Setelah orang itu pergi, posisi Kepala Domain Kekaisaran Api Membara telah kosong. Tidak ada lagi posisi Kepala Domain. Ini, bukankah ini pujian yang berlebihan? Melihat ratusan ribu orang dari Kekaisaran berlutut dengan satu kaki, Nih Huang dan Mo Suantian terkejut. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Berdirilah. Feng Wuchen tersenyum tipis. Melihat wajah-wajah Kekaisaran dan orang-orang yang dikenalnya, kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Terima kasih banyak, Kepala Domain. Para pejabat sipil dan militer serta prajurit berteriak dengan gembira sekali lagi. Selamat datang, Kepala Domain, di Kekaisaran Api Membara. Sang Kaisar tersenyum gembira. Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya menundukkan tubuh mereka dan membungkuh hormat. Salam, Kaisar, Pangeran Pertama, Jenderal Besar. Tolong jangan, tolong jangan. Kaisar dan Jenderal Besar terkejut dan buru-buru berkata, Kepala Domain sekarang adalah ahli tertinggi di dunia suci. Kami tidak bisa menerima ini. Kaisar, kau melebih-lebihkan. Sekali menjadi warga Kekaisaran Api Membara, selamanya menjadi warga. Sekali menjadi kepala wilayah, selamanya menjadi warga. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kepala Domain, kitalah yang harus membungkuh. Tanpa Kepala Domain, Kekaisaran Api Membara tidak akan ada saat ini. Atas nama warga Kekaisaran Api Membara, saya berterima kasih kepada Kepala Domain. Duan Wuking menangkupkan tinjunya dan membungkuh dengan hormat. Feng Wuchen menghentikannya dan tersenyum, sebagai warga Kekaisaran Api Membara, inilah yang harus aku lakukan. Perkataan Feng Wuchen menggerakkan Kaisar dan para pejabat hingga ke titik yang ekstrim. Feng Wuchen tetaplah Feng Wuchen yang mereka kenal. Bahkan jika ia telah menjadi ahli tertinggi di dunia suci, ia tetaplah Feng Wuchen, Kepala Wilayah Kekaisaran. 2856 Melihat ketulusan di mata Feng Wuchen, Duan Wuking tersenyum. Pangeran pertama, Duan Hensi sekarang adalah makhluk tertinggi di alam surgawi. Jika kamu tidak segera naik, akan sulit untuk mengejarnya. Feng Wuchen tersenyum. Duan Wuking tersenyum tak berdaya, kami juga ingin naik tahta secepat mungkin, tetapi kami perlu mendidik seseorang yang dapat mengambil alih ke Kaisaran. Namun, kami sudah memiliki kandidat yang cocok. Bagus sekali. Feng Wuchen menganggup. Salam, guru. Yang Tian Sian dan Situzentian membungkuh hormat sementara air mata mengalir di pipi mereka. Kemampuan kultivasi dan alkimia Anda telah mencapai kesempurnaan. Anda dapat naik ke alam surgawi sekarang. Feng Wuchen menganggup dan menjentikkan jarinya. Dua sinar cahaya keemasan memasuki dahi kedua lelaki tua itu. Ia tersenyum, guru akan menganugerahkan kepadamu keterampilan kultivasi dan alkimia yang luar biasa. Aku jamin bahwa kamu akan mencapai puncak dunia suci. Terima kasih, guru. Kedua lelaki tua itu berlutut dengan penuh emosi. Semua orang di Kekaisaran merasa iri. Bertahun-tahun kemudian, kedua lelaki tua itu akan berada di level yang sama dengan Mi Hun. Itu semua karena keterampilan kultivasi dan alkimia yang diberikan oleh Feng Wuchen. Tuan Panglima, semuanya, silakan masuk. Mengetahui bahwa Panglima tertinggi telah tiba, Kekaisaran telah menyiapkan jamuan makan untuk menyambut Panglima tertinggi dan semua orang. Kaisar tersenyum gembira saat dia secara pribadi menyambut Feng Wuchen dan Ling Xiaosiao. Terima kasih, Kaisar. Feng Wuchen dan Ling Xiaosiao berterima kasih kepada Kaisar. Tuan Komandan, silakan. Duan Wuchen tersenyum gembira dan memberi isyarat. Sebuah perjamuan besar untuk menyambut Panglima tertinggi kerajaan. Kemuliaan Kekaisaran Inferno saat ini bukan karena aku. Melainkan karena darah Panglima tertinggi dan prajurit kita. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Bersulang untuk Panglima tertinggi. Terima kasih telah memimpin Kekaisaran kita menuju kejayaan. Kaisar meminum cawan itu dalam sekali teguk. Terima kasih, Panglima tertinggi, karena telah membawa Kekaisaran kita menuju kejayaan. Keluarga Kekaisaran, pejabat sipil dan militer, serta ratusan ribu prajurit mengangkat cangkir mereka dan bersorak dari lubuk hati mereka. Itu adalah ungkapan rasa hormat dan terima kasih kepada Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangkat cangkirnya dan menghabiskannya dalam satu teguk. Saya tidak menyangka Ketua Aliansi memiliki posisi yang begitu tinggi di hati mereka. Mereka semua menghormatinya dari lubuk hati mereka. Su Feng tercengang. Seperti yang diharapkan dari Ketua Aliansi. Kemanapun dia pergi, ada orang-orang yang mendukungnya. Alasan kita bisa bersatu adalah karena Ketua Aliansi. Pertama kali aku datang ke alam manusia, aku terkejut. Wajah duan musuhan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Saat itu, Kakak Feng memimpin pasukan elit Kekaisaran untuk menghancurkan tiga Kekaisaran besar dan menstabilkan Kekaisaran Pairofire. Jika bukan karena Kakak Feng, Kekaisaran Pairofire akan berperang selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Kakak Fenglah yang memberi mereka kehidupan yang stabil, kata Liu Qingyang. Ling Xiao Xiao terkekeh dan berkata, kita bisa bersama karena suamiku telah memberi kita stabilitas dan harapan. Tidak peduli kesulitan apa yang kita hadapi, selama suamiku ada di sini, aku merasa kita bisa melewatinya. Semua orang juga percaya bahwa suamiku bisa menyelesaikannya. Ini adalah semacam kepercayaan. Pesta itu berlangsung lebih dari dua jam sebelum berakhir. Jarang baginya untuk kembali, jadi Feng Wuchen tidak terburu-buru untuk pergi. Dia juga ingin meninggalkan sesuatu untuk Kekaisaran. Dalam beberapa hari berikutnya, Feng Wuchen menghabiskan waktunya di kam militer. Ia melatih para prajurit dan memberi mereka petunjuk tentang kultivasi mereka, seperti yang ia lakukan saat melatih Kaisar Merah dan yang lainnya. Kenangan itu amat berharga bagi Feng Wuchen. Sebelum meninggalkan Kekaisaran, Feng Wuchen meninggalkan metode kultivasi, formula keterampilan, dan cincin spasial. Harta karun ini cukup untuk menjaga Kekaisaran Pairofire tetap bertahan dalam waktu yang lama. Setengah bulan kemudian, Feng Wuchen dan yang lainnya kembali ke dunia orang suci satu demi satu. Para ahli dari kuil dewa naga dan kekuatan besar lainnya tidak lagi menekan basis kultivasi mereka. Mereka semua mulai naik ke dunia orang suci. Hari ini tidak diragukan lagi adalah hari yang mengguncang seluruh dunia dewa. Guntur bergemuruh tanpa henti, bergema di seluruh dunia dewa. Bencana surgawi yang mengerikan menimpa satu demi satu. Pemandangan itu sangat spektakuler dan berdampak secara visual. Di bawah tatapan penuh kegembiraan dan iri dari para kultivator dunia dewa yang tak terhitung jumlahnya, sekumpulan demi sekumpulan ahli naik ke dunia orang suci. Ada banyak orang, dan itu sangat spektakuler. Itu pasti pemandangan paling mengejutkan dalam sejarah dunia dewa. Di gerbang dunia orang suci, Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya telah menunggu lama. Ketika mereka melihat Long Tian Chou, Feng Zheng Qiong, dan yang lainnya keluar dari gerbang dunia orang suci, Feng Wuchen dan yang lainnya sangat gembira. Ayah, ibu, ayah mertua, dan para senior, selamat datang di dunia orang suci. Kata Feng Wuchen dengan gembira. Dunia orang suci memang berbeda. Energi spiritualnya sangat melimpah, kata Long Tian Chou dengan gembira. Ini adalah dunia orang suci. Xiao Qing Qing, ibu Long, dan yang lainnya memandang dunia orang suci dengan takjub. Yun Yuzi berkata sambil tersenyum, kita akhirnya naik. Akhirnya aku bisa melihat ayah, kakek, tetua, dan paman setiap hari. Ling Xiao Xiao sangat gembira. Ling Mu Yun berkata dengan gembira, setelah naik ke dunia orang suci, kultivasi kita akan menjadi yang terlemah di dunia orang suci. Kakek, jangan khawatir. Kami tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Selain itu, kami memiliki kiroh dan energi spiritual seratus kali lebih banyak untuk dikultivasikan. Yang lain tidak memiliki hal-hal seperti itu. Kami pasti dapat membuat kultivasi mereka melambung. Ling Xiao Xiao tersenyum gembira. Ayah, ibu, tetua, Liu Qingyang berteriak kegirangan. Qingyang, ibu Liu sangat gembira. Kakek, ayah, melihat Zhang Wu Hun dan yang lainnya, Zhang Junlan bergegas mendekat dengan gembira. Yi Tian Xing, Bei Dou Yan, Ye Tian Wei, Duan Musuan, dan kerabat lainnya juga telah naik. Ada ratusan ahli dari generasi tua. Kalau ada orang di dunia orang suci yang melihat ratusan orang naik ke surga sekaligus, mereka pasti akan terkejut. Ayo, kita kembali ke kuil raksasa. Haha, Feng Wu Chen tertawa senang. Ratusan orang terbang menuju kuil raksasa. Melihat kemegahan dan kekuatan kuil raksasa, Ling Mu Yun, Ling Xuan, dan para raksasa lainnya sangat gembira. Beberapa hari kemudian, Feng Wu Chen mengatur agar Dewa Naga pergi ke kuil Dewa Naga. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari Dewa Naga. Yang lainnya tinggal di kuil raksasa untuk sementara waktu. Ketika Long Tian Chou dan yang lainnya tiba, Long Sihun dan petinggi lainnya secara pribadi menyambut mereka. Sebulan kemudian, setelah memahami situasi di dunia orang suci, Sekte Fantasi Taiyi, Pembunuh Dewa, Sekte Beisuan, Rumah Dewa, Keluarga Bai Li, Klan Monyet Ilahi, dan keluarga besar lainnya mulai membentuk kekuatan baru di wilayah utara, dunia orang bijak mendalam, dan wilayah selatan. Men Zentian dan para tetua kamar dagang langsung bergabung dengan paviliun pil suci. Setelah semuanya berada di jalur yang benar, Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya juga mulai berkultivasi. Aura Ni Tian semakin kuat dan kuat. Sepertinya dia tidak jauh lagi dari menerobos ke alam abadi kuno. Aku harus meningkatkan basis kultivasiku sesegera mungkin, pikir Feng Wuchen. Sudah lama sejak terakhir kali dia berkultivasi. Namun, puluhan avatar roh primordial milik Feng Wuchen telah berkultivasi. Bahkan Feng Wuchen sendiri tidak berkultivasi. Dalam satu setengah bulan terakhir, Feng Wuchen telah berhasil menembus alam abadi sejati tertinggi bintang lima. Tuan, suara utusan itu terdengar penuh hormat. Ada apa? Feng Wuchen bertanya. Alam abadi kuno telah memutuskan untuk menekanmu saat kau menerobos ke alam abadi kuno. Mereka tidak akan menguras kekuatan dalam tubuhmu dan menghancurkannya, kata utusan itu dengan hormat. 2.857 Begitu, terus awasi mereka, jawab Feng Wuchen singkat. Feng Wuchen tidak peduli dengan ancaman dunia abadi kuno. Bahkan Kaisar Agung 10 Penjuru tidak peduli dengan dunia abadi kuno, apalagi dunia abadi kuno. Seseorang dari dunia abadi kuno telah diam-diam memantau dunia suci. Mereka sangat tertarik dengan kekuatan di tubuh Tuan, kata utusan itu dengan hormat. Jangan khawatir, jawab Feng Wuchen. Dengan sebuah pikiran, Feng Wuchen memasuki cincin ilahi. Utusan itu ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak menjawab. Tuan, apakah Anda tidak khawatir sama sekali? Dari jawaban Feng Wuchen, utusan itu merasa aneh bahwa Feng Wuchen tidak peduli. Tuan, Tuan tampaknya tidak peduli sama sekali, kata utusan itu kepada Sang Guru. Tuan pasti punya rencana, kita tidak perlu khawatir. Lakukan saja apa yang Tuan katakan, jawab Sang Guru. Saya harap kekuatan di tubuh guru tidak kalah dari dewa kuno. Kalau tidak, utusan itu mendesah. Jika utusan itu tahu bahwa kekuatan dalam tubuh Feng Wuchen cukup kuat untuk mengabaikan keberadaan dunia abadi kuno, dia pasti berani menciptakan kekacauan di dunia abadi kuno. Di dalam cincin ilahi. Feng Wuchen, keluargamu baru saja naik ke dunia suci. Sepertinya kau harus menunda kenaikanmu ke dunia abadi kuno. Kaisar Roh Pedang berjalan keluar dari Menara Reinkarnasi dan menatap Feng Wuchen. Iya. Bahkan jika aku mencapai alam kenaikan, aku berencana untuk tinggal sebentar dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan orangtuaku, Feng Wuchen mengangguk. Feng Wuchen, setelah kau mencapai dunia abadi kuno, kami tidak akan memberimu kekuatan lagi, tidak peduli seberapa istimewanya situasinya. Jika perlu, kami akan mengambil tindakan. Ini adalah perintah Kaisar Yuan Shi. Dunia abadi kuno adalah dunia yang istimewa dan juga yang paling penting untuk kenaikanmu. Itu tidak boleh memengaruhi kultifasimu, kata Kaisar Roh Pedang dengan serius. Saya mengerti, Feng Wuchen mengangguk lagi. Kaulah satu-satunya harapan kami, Kaisar Yuan Shi melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kalau tidak, bahkan jika kau memperoleh semua warisan dan kekuatan kami, kau tidak akan mampu menembus level itu, apalagi mengalahkan orang itu, kata Kaisar Roh Pedang. Alam itu, Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu, alam apa? Alam Pangu. Kita belum mampu menembus alam tertinggi alam Pangu selama bertahun-tahun. Bahkan Kaisar Yuan Shi, yang hanya setengah langkah lagi, tidak dapat menerobos, kata Kaisar Jiwa Pedang. Yang kau bicarakan ada di alam Pangu. Feng Wuchen bertanya. Benar sekali. Dia berasal dari alam Pangu. Pemilik pagoda reinkarnasi sebelumnya telah meninggal di tangannya. Dia juga berasal dari alam Pangu, kata Kaisar Roh Pedang. Melihat Feng Wuchen, Kaisar Roh Pedang berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan orang ini mengerikan. Hanya kau yang memiliki kesempatan untuk mengalahkannya sekarang. Oleh karena itu, kau tidak boleh menggunakan kekuatan kami untuk berkultifasi di dunia abadi kuno. Itu akan memengaruhi kultifasimu. Kaisar Roh Pedang Senior, jangan khawatir. Feng Wuchen tersenyum dan duduk untuk berkultifasi. Dia bertanya, Ngomong-ngomong, Kaisar Roh Pedang Senior, apakah orang itu juga berada di alam Pangu? Alam Pangu ada di bawah kakinya, ujar Kaisar Roh Pedang dan menghilang. Alam Pangu ada di bawah kakinya. Feng Wuchen tercengang. Dia tidak mengerti apa maksudnya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan menggunakan benang sari abadinya untuk melepaskan sejumlah besar energi spiritual murni untuk berkultifasi. Dengan energi spiritual, Feng Wuchen tidak membutuhkan harta karun lainnya. Sebelum dia menerobos ke alam abadi kuno, aku seharusnya bisa menerobos ke alam abadi tertinggi bintang delapan. Bahkan dengan cincin interspatial, aku tidak akan bisa melakukannya tepat waktu. Kultifasi orang itu berada di atas niwuking. Dengan darah esensi begitu banyak orang, seharusnya tidak sulit baginya untuk menerobos ke alam abadi kuno. Saat itu, aku khawatir aku tidak akan mampu mengalahkannya. Tubuh alam abadi milikku mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan alam abadi kuno. Aku tidak ingin membuatnya kelelahan sampai mati dengan tubuh abadi, pikir Feng Wuchen. Alam abadi kuno jauh lebih kuat daripada alam abadi tertinggi. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Oh benar, cincin interspasial guru. Aku hampir lupa. Mata Feng Wuchen berbinar. Dia sangat gembira. Dengan jentikan tangannya, sebuah batu permata yang memancarkan cahaya ungu tua muncul di telapak tangan Feng Wuchen. Kristal asal roh ungu. Feng Wuchen sangat gembira. Harta karun ini berasal dari alam pangu. Harta karun ini sangat kuat. Tanpa tubuh yang cukup kuat, mustahil untuk menahannya. Jika aku menyerap kristal asal ini, kultifasiku pasti akan meningkat pesat. Guru, Anda memiliki ki spiritual dan kekuatan spiritual seratus kali lebih banyak, cincin interspatial lima kali lebih banyak, dan begitu banyak avatar roh primordial. Tidak bisakah kultifasi Anda mengejar nitian? Long Senjian bertanya melalui telepati. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dilihat dari aura nitian, dia akan segera menerobos. Seharusnya tidak ada cukup waktu. Jadi aku harus mempercepat kultifasiku. Aku akan mengandalkan kristal asal roh ungu ini sekarang. Tujuh hari berlalu dalam sekejap mata. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Suara keras tiba-tiba terdengar di alam infernal yang sunyi. Suara itu bergema di seluruh lembah. Gunung-gunung di segala arah runtuh satu demi satu. Kekuatan yang sangat mengerikan langsung menyebar dari alam infernal ke seluruh dunia suci. Selama beberapa saat, berbagai kekuatan dan pembudidaya di dunia suci terkejut dan bingung. Apa yang terjadi dengan kekuatan yang mengerikan ini? Ini bukan kekuatan Feng Wuchen. Yang kalah semuanya telah terbunuh. Siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti itu? Long Suling bingung. Aura yang mengerikan. Ini sudah melampaui alam abadi tertinggi. Ini adalah alam abadi kuno. Seru Azure Dragon. Apa, alam abadi kuno? Bukankah itu berarti dia akan naik? Kata Long Xiaoyang dengan kaget. Ayah Long Xiaofeng, Long Zheng Yun, berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan ini menyebar dari alam neraka. Siapakah orangnya? Alam abadi kuno. Ini adalah aura Ni Tian. Suan Ji, Yang Tianhan, dan yang lainnya terkejut pada saat yang sama. Mereka muncul dalam sekejap dan melihat ke arah alam infernal. Sangguan Bai Chen berkata dengan kaget, Ni Tian masih hidup dan telah menerobos ke alam abadi kuno. Bagaimana ini mungkin? Alam abadi kuno pasti akan menekan kemunculan alam abadi kuno. Aku ingin tahu apakah utusan Tuhan benar-benar akan menghentikannya. Seorang tetua berkata dengan takut. Pada saat yang sama, di aula utama kuil raksasa. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya juga terkejut dengan kekuatan yang mengerikan ini. Kekuatan macam apa ini? Siapa lagi di dunia suci yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Macan tutul liar sangat terkejut. Bagaimana mungkin ada ahli seperti itu di dunia suci? Liu Qingyang dan yang lainnya membelalakan mata mereka. Wajah mereka pucat dan dipenuhi rasa takut. Kekuatan yang bahkan lebih mengerikan daripada yang dikalahkan. Ini adalah alam abadi kuno. Suamiku pernah berkata bahwa di atas alam abadi tertinggi adalah alam abadi kuno. Ling Xiao Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. Ahli alam abadi kuno, semua orang terkejut lagi. Di pegunungan. Ini adalah aura Tuan Muda. Bagaimana ini mungkin? Itu benar. Inilah kekuatan Tuan Muda. Tuan Muda telah menerobos ke alam abadi kuno. Hebat. Kita punya kesempatan untuk membalas dendam. 2858 Aura Tuan Muda Nitian. Dia bahkan berhasil menembus alam abadi kuno. Apakah dia menyendiri selama ini? Aura ini terlalu mengerikan. Kekuatannya puluhan kali lipat dari Lord Ni Wu Qing. Apakah ini sang dewa kuno yang legendaris? Tuan Muda Nitian telah berhasil mencapai alam abadi kuno. Haruskah kita membantunya? Apakah kamu sedang mencari kematian? Kita tidak bisa melawan para ahli dari dunia suci. Tuan Muda Nitian tidak bisa melindungi kita. Jika Tuan Muda Nitian dapat mengalahkan Feng Wu Qian, tidak akan terlambat bagi kita untuk membantu. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Para ahli alam abadi terkejut dengan aura mengerikan Nitian. Mereka ketakutan. Meski begitu, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Alam abadi kuno, di istana megah yang melayang di atas awan. Pelindung Tianhen, seorang kultifator abadi kuno telah muncul di dunia suci. Sebuah suara penuh hormat memasuki telinga Tianhen. Kuno abadi, Feng Wu Qian, pelindung Tianhen membuka matanya dan bertanya di istana. Tidak, dia Nitian. Cucu Ni Wu Qing, haruskah kita menghadapinya? Sebuah suara penuh hormat terdengar. Tidak ada dewa kuno yang diizinkan muncul di alam bawah. Bunuh dia, pelindung Tianhen menyampaikan suaranya. Dimengerti, suara penuh hormat terdengar lagi. Di gerbang alam abadi kuno, seorang pria mencibir. Tidak mudah untuk menerobos ke alam abadi kuno. Sayang sekali, meskipun menindas yang lemah itu memalukan, aku suka perasaan menindas yang lemah. Dengan itu, pria itu memasuki gerbang alam abadi kuno. Dunia neraka. Ni Tian, yang telah menerobos ke alam abadi kuno, menarik kembali kekuatannya dan membuka matanya. Dua sinar cahaya yang mengerikan melesat keluar. Kekuatan alam abadi kuno memang mengerikan. Ni Tian mencibir. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang melonjak. Mata Ni Tian dipenuhi dengan keyakinan. Berkultifasi selama ratusan ribu tahun sebelum melangkah ke alam abadi kuno. Pasti sangat memuaskan, bukan? Pada saat ini, terdengar tawa arogan. Seberkas ki abadi berubah menjadi seseorang. Seorang kultifator alam abadi kuno. Ni Tian muncul dalam sekejap mata. Dia melirik pria itu dan berkata, Long Batian benar. Tampaknya alam abadi kuno menekan terobosan pecundang ke alam abadi kuno. Kau benar. Alam abadi kuno tidak akan pernah mengizinkan siapapun dari alam bawah untuk menerobos ke alam abadi kuno, apalagi naik ke alam abadi kuno. Pria itu mencibir dengan nada mengejek saat kekuatan mengerikan berkumpul di telapak tangannya. Mengingat kekuatan para kultifator dunia abadi kuno, membunuh Ni Tian semudah menghancurkan semut. Aku tahu aku tidak bisa naik ke alam abadi kuno, tetapi sebelum itu, bisakah kau memberiku kesempatan untuk berhadapan dengan Feng Wu Chen? Berurusan dengan Feng Wu Chen, untuk membalaskan dendam kakekmu, pria itu menarik kembali kekuatannya dan tersenyum. Menarik. Kalau begitu aku akan memberimu waktu dua jam untuk hidup. Ni Tian melirik pria itu dan menyerahkan sebuah harta karun kepadanya. Dulu aku berasal dari dunia abadi kuno. Aku bisa melihat bahwa kau adalah seorang abadi suan bintang enam. Harta karun ini cocok untuk kultifasimu. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku. Cincin pengumpul roh. Aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun seperti itu. Pria itu sangat gembira dan menatap cincin di tangannya dengan penuh semangat. Cincin pengumpulan roh, sebagaimana namanya, adalah harta yang dapat mengumpulkan energi spiritual. Desir. Akan tetapi, tepat pada saat ini, Ni Tian tiba-tiba melintas di belakang pria itu, membentuk segel dengan satu tangan, lalu menepukkan telapak tangannya ke punggung pria itu. Ledakan. Telapak tangan Ni Tian yang ganas mendarat, dan terjadi ledakan keras. Namun, hanya itu, dan itu sama sekali tidak memengaruhi pria itu. Ni Tian, kau sedang mencari kematian. Kau hanyalah seorang dewa kuno. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku dengan serangan diam-diam? Pria itu mencibir dengan ganas, wajahnya penuh dengan penghinaan. Lagi pula, aku tidak bisa naik ke alam abadi kuno. Bahkan jika aku membunuh Feng Wu Chen, aku tetap akan mati. Aku benci jika orang-orang berbicara kepadaku dengan sikap superior, termasuk dirimu, kata Ni Tian tanpa ekspresi. Aku ingin memberimu kesempatan untuk membunuh Feng Wu Chen, tetapi sepertinya itu tidak perlu, kata pria itu dengan ganas dan hendak mengaktifkan kekuatannya untuk membunuh Ni Tian. Namun, saat pria itu hendak mengaktifkan kekuatannya, ekspresinya berubah drastis. Apa? Inilah kutukan perangkap abadi. Ni Tian berkata dengan dingin, benar sekali. Itu adalah kutukan perangkap abadi. Anda bajingan, beraninya kau menggunakan kutukan perangkap abadi padaku. Kau sedang mencari kematian, pria itu meraung marah. Kutukan perangkap abadi hanyalah kutukan abadi tingkat rendah di dunia abadi kuno. Namun, kutukan itu dapat menyegel kekuatan dewa abadi yang mendalam. Kau tidak dapat membunuhku, kata Ni Tian dingin. Dia membentuk cakar dengan tangannya, memadatkan kekuatan yang mengerikan, dan menghantamkannya ke arah pria itu. Bajingan, berhenti. Pria itu meraung ketakutan, dan matanya dipenuhi keputus asaan. Dia menyesal telah memberi Ni Tian kesempatan. Dalam ketakutannya, pria itu segera mengirimkan transmisi suara ke Tian Hen. Tian. Ledakan. Serangan Ni Tian sangat kejam. Saat cakar itu mendarat, sosok Ni Tian sudah muncul beberapa meter di belakang pria itu. Kemudian, terdengar ledakan keras, dan kultifator dari dunia abadi kuno itu meledak menjadi bubuk. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia berubah menjadi abu. Kultifator dari dunia abadi kuno tidak akan pernah menyangka bahwa Ni Tian akan menyerangnya. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan mati di dunia suci. Ni Tian membuat gerakan meraih, dan cincin pengumpulan spiritual terbang mendekat. Ni Tian benar-benar berani membunuh seseorang dari dunia abadi kuno. Apakah dia tidak khawatir serangan diam-diamnya akan gagal? Utusan rahasia itu terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Kau mati karena kebodohan dan kesombonganmu. Kata Ni Tian dingin sebelum sosoknya menghilang. Tuan masih menyendiri. Ni Tian pasti sudah pergi ke kuil raksasa. Utusan itu berpikir dalam hati. Ini buruk. Ni Tian membunuh seseorang dari dunia abadi kuno. Dia pasti telah memberitahu Tian Hen. Utusan itu berkata dengan cemas. Di sebuah istana di dunia abadi kuno, pelindung Tian Hen hanya mendengar kata, Tian, dan tidak ada yang lain. Apakah terjadi sesuatu? Mungkinkah itu Feng Wu Chen? Wajah Tian Hen tampak muram. Dia punya nyali untuk berani membunuh seseorang dari dunia abadi kuno. Menurut pendapat Tian Hen, hanya energi dalam tubuh Feng Wu Chen yang bisa membunuh seseorang dari dunia abadi kuno. Di langit di atas kuil raksasa, sosok Ni Tian tiba-tiba melintas. Dia di sini. Aura mengerikan itu berasal dari orang ini. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening. Macan tutul liar menatap Ni Tian dengan serius dan berkata, dia tidak datang dengan niat baik. Siapa dia? Kenapa aku merasa dia datang untuk kita? Long Ni Tian bingung saat dia menatap Ni Tian dengan serius. Long Tian Chou mengerutkan kening dan bertanya, kalian tidak mengenalnya. Long Qinghun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kami juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Liu Qingyang dan yang lainnya menggelengkan kepala. Tak seorang pun dari mereka pernah melihatnya sebelumnya. Dia pasti datang untuk kakak ketiga, tebak Feng Yuan. Feng Zheng Kiong berkata dengan serius, kemungkinan besar. Wus, wus. Wah, pada saat ini, Su Wan Ji, Yang Tian Han, Sangguan Bai Chen, dan para ahli lainnya muncul. Para ahli dari Kuil Dewanaga, Mu Tian Qi, Mu Qingfeng, dan para ahli lainnya juga muncul. Alam abadi kuno, siapa dia? Tanya Long Sishun. Dia tidak mengenal siapapun. Su Wan Ji berkata dengan serius, Cucu Ni Wu Qing, Ni Tian. Apa, Cucu Ni Wu Qing? Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata Su Wan Ji. Mata mereka membelalak. Ahli abadi kuno ini adalah Cucu Ni Wu Qing. 2859 Senior Su Wan Ji, Anda mengatakan dia Cucu Ni Wu Qing. Mengapa saya tidak melihatnya saat pertempuran? Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, mungkinkah dia sedang berkultivasi selama pertempuran? Hanya untuk menerobos ke alam abadi kuno. Demi menerobos ke alam abadi kuno, dia bahkan tidak peduli dengan kakeknya sendiri. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Saya khawatir suami saya sudah tahu tentang keberadaan orang ini. Suami saya mengatakan dia akan bertemu seseorang. Mungkinkah itu dia? Tebak Ling Xiao Xiao. Saya juga mengabaikan orang ini. Su Wan Ji mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, namun, energi spiritual di alam abadi seharusnya tidak dapat membantunya menerobos ke alam abadi kuno. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, itu tidak mungkin. Ni Wu Qing belum berhasil menembus alam abadi kuno setelah bertahun-tahun. Anak ini bahkan lebih mustahil lagi. Pak Tua tidak dapat mengetahuinya. Sangguhan Bai Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Jika energi spiritual di alam abadi cukup untuk menerobos ke alam abadi kuno, Ni Wu Qing dan yang lainnya tidak akan berjuang keras untuk mendapatkan metode kultivasi. Mereka bisa saja berkultivasi dalam pengasingan. Ni Tian menatap Suan Ji dan yang lainnya lalu berkata dengan dingin, aku mampu menerobos ke alam abadi kuno karena aku menyerap saripati darah kakekku dan para kultivator lain yang kalah. Apa, esensi darah, ekspresi Suan Ji dan yang lainnya berubah drastis. Sangguhan Bai Chen berkata dengan muram, tidak heran. Jadi dia menyerap saripati darah Ni Wu Qing dan yang lainnya. Saripati darah dari begitu banyak kultivator yang kalah memang dapat membantunya menerobos ke alam abadi kuno. Kekuatan alam abadi kuno tidak menekan Ni Tian. Sepertinya utusan dewa diam-diam mengambil tindakan, kata Yang Tian Han dengan sungguh-sungguh. Ni Tian berkata dengan dingin, aku sudah hidup lama. Keluarga tidak begitu penting bagiku. Yang penting adalah kekuatan, kekuatan besar. Mereka tidak sekuat Feng Wu Chen. Bahkan jika aku mengambil tindakan, aku tidak akan dapat mengubah apapun. Huff, berdarah dingin, tak berperasaan, dan tidak berperi kemanusiaan. Miao Qing Qing mengerutkan kening. Ming Yue berkata dengan dingin, di matanya, kekuasaan lebih penting daripada apapun. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Ambisi dan keinginannya terlalu besar. Apa yang dia katakan masuk akal. Kekuatan saudara Feng memang mengerikan. Bahkan jika dia bertindak, dia akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Hanya dengan menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam abadi kuno, dia dapat memiliki kesempatan untuk mengalahkan saudara Feng. Mu Qing Feng berkata dengan lembut. Aku setuju, kata Kaisar Merah. Daripada mengirimnya ke kematiannya, lebih baik meningkatkan kekuatannya dan membalas dendam. Apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita menghadapinya? Long Xiao Yang bertanya dengan serius. Long Sihun menggelengkan kepalanya, kekuatan orang ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Kekuatan alam abadi kuno jelas bukan sesuatu yang dapat ditangani oleh jumlah dewa sejati semata. Kau bukan tandinganku, Master Sekte Kesunyian Gelap, kata Nityan tanpa ekspresi. Katakan pada Feng Wu Chen untuk keluar. Setelah aku membunuh Feng Wu Chen, aku akan membunuh kalian semua. Dengan kekuatan esensi darahmu, aku seharusnya bisa naik ke alam abadi kuno. Sekarang Nityan telah menerobos ke alam abadi kuno, Suan Ji dan yang lainnya bukan apa-apa di matanya. Meskipun basis kultifasi Suan Ji dan yang lainnya telah meningkat pesat dengan bantuan energi spiritual, mereka belum berhasil menembus alam abadi kuno. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tetap tidak sebanding dengan Nityan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Kakak Feng belum keluar dari pengasingannya. Kau datang di waktu yang salah, kata Liu Qing yang dingin. Pengasingan, kau ingin mengandalkan kekuatanmu sendiri. Bibir Nityan melengkung menyeringai. Jika Feng Wu Chen tidak keluar dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, aku akan membunuh kalian semua. Feng Wu Chen tidak membunuhku saat itu. Waktu yang dihabiskan dengan dupa ini dapat dianggap sebagai balasan atas kebaikan dan memberi kalian semua kesempatan untuk hidup. Dengan itu, sosok Nityan menghilang. Lin Yu mengerutkan kening dan menebak, mungkinkah dia orang yang disebutkan Kakak Feng sebelum kita kembali ke alam dewa? Xiao Xiao, apakah Chen Err cocok untuknya? Xiao Qing Qing bertanya dengan cemas. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak tahu seberapa kuat kekuatan di tubuh suamiku. Kami juga tidak tahu apakah dia bisa melawan dewa kuno. Karena Long Err tidak membunuhnya saat itu, dia pasti percaya diri. Tidak perlu terlalu khawatir. Long Tian Chou tidak terlalu khawatir. Feng Zheng Qiong berkata dengan sungguh-sungguh, kita hanya bisa percaya pada Chen Err sekarang. Waktu yang dihabiskan untuk sebatang dupa berlalu dalam sekejap mata. Sosok Nityan sekali lagi muncul di atas kuil raksasa. Dia sangat tepat waktu. Akan tetapi, Feng Wu Chen tidak keluar dari pengasingannya. Liu Qingyang berkata dengan muram, orang ini benar-benar tepat waktu. Dia datang tepat setelah menghabiskan waktu satu batang dupa. Long Xiao Feng berkata dengan dingin, bersiap untuk pertempuran. Feng Wu Chen belum keluar dari pengasingannya. Kalau begitu aku harus membunuhmu terlebih dahulu, ucap Nityan dingin saat aura pembunuh yang dingin dan kekuatan yang mengerikan meletus. Nityan membunuh para kultifator dari dunia abadi kuno. Dia tahu bahwa dunia abadi kuno telah waspada, dan dia tidak punya banyak waktu tersisa. Berdengung, berdengung. Kekuatan alam abadi kuno langsung menyebabkan ruang di seluruh dunia suci runtuh. Dalam sekejap mata, semuanya menjadi gelap saat gelombang udara yang sangat mengerikan menyapu. Baik dari segi aura maupun kekuatannya, ia jauh lebih menakutkan daripada Niyu Qing. Nityan, aku tahu aku bukan tandingannya, tapi aku tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa, kata Xuan Ji Dingin saat kekuatan mengerikan dari dewa sejati tertinggi bintang sembilan meletus. Yang Tian Han, Sangguan Bai Chen, dan yang lainnya juga melesat ke langit dan mengaktifkan kekuatan mereka dengan seluruh kekuatan mereka, berencana untuk bergabung untuk melawan Nityan. Oh, benarkah begitu? Wajah dingin Nityan berubah menjadi senyum jahat. Suara mendesing. Ledakan, 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 ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Nityan menyerang. Dalam sekejap, Xuan Ji dan dewa sejati lainnya memuntahkan darah saat tubuh mereka melesat keluar seperti bola meriam. Aku sudah menjadi dewa sejati tertinggi bintang sembilan. Apakah perbedaannya masih begitu besar? Aku bahkan tidak menyadari dia menyerang. Xuan Ji terkejut. Kekuatan seorang dewa kuno memang mengerikan. Aku merasa tubuhku akan hancur, dan dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Yang Tian Han juga sangat ketakutan. Di hadapan seorang dewa kuno, mereka bukanlah apa-apa. Kecepatan Nityan terlalu cepat, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tidak melihatnya. Seberapa mengerikankah kekuatannya untuk mengalahkan lima dewa sejati yang kuat dalam sekejap? Bagaimana ini mungkin? Terlalu cepat. Aku tidak melihat apapun. Senior Xuan Ji dan yang lainnya bahkan tidak bereaksi. Senior Xuan Ji dan yang lainnya terluka dalam sekejap. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Pemimpinnya belum keluar dari pengasingannya. Tak seorang pun dari kita yang sebanding dengannya. Semua orang di kuil raksasa terkejut dan ketakutan. Mereka semua tercengang. Tatapan mata Nityan yang dingin dan penuh pembunuhan menyapu Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Dia mencibir dan berkata, kalian semua serang aku bersama-sama. Jumlah kalian terlalu sedikit, terlalu membosankan untuk mengakhiri pertempuran dalam sekejap. Bajingan ini, Liu Qing yang menggertakkan giginya dan mengutuk. Wajahnya ganas dan penuh dengan niat membunuh. Jika kau tidak akan menyerang, aku akan melakukannya. Kata Nityan dengan dingin. Pada saat yang sama, pelindung Tianhen dari dunia abadi kuno telah tiba di dunia suci lagi. Pelindung, aku merasakan kekuatan dewa kuno. Mereka sedang bertarung. Haruskah kita segera menyerang? Tanya seseorang dengan hormat. Nityan ingin membalas dendam. Biarkan aku melihat kekuatan di tubuh Feng Wuchen dan biarkan dia hidup sedikit lebih lama, kata pelindung Tianhen dengan dingin. 2860. Ledakan. Nityan menuki ke bawah tanpa ragu-ragu, membawa serta raungan yang kuat dan aura yang tak tertandingi. Aura itu penuh tekanan, membuat semua orang merasa seolah-olah gunung tai sedang menekan mereka. Dia di sini, semuanya, hati-hati. Teriak si macan tutul gila, ekspresinya sungguh-sungguh serius saat dia mengaktifkan sepenuhnya kekuatan dewa sejati tertinggi bintang 4. Beidou Yan menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, bertarunglah dengannya. Tunggu sampai master aliansi keluar dari pengasingannya dan menghidupkan kembali kita. Biar aku coba, kata Liu Wuchen dengan sungguh-sungguh saat sosoknya melesat keluar. Dua bintang abadi sejati tertinggi. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Nityan mencibir dengan jijik saat dia membentuk cakar dengan tangannya dan memadatkan kekuatan yang mengerikan. Suara mendesing. Pelindung Istana Suci Bulan Mendalam telah menyelamatkan Suan Ji dan yang lainnya. Melihat Liu Wuchen hendak menyerang, pelindung itu berkata dengan sungguh-sungguh, kepala Istana dan para tetua terluka parah dan tidak dapat bertarung lagi. Mereka bukan lawannya satu-lawan satu. Jangan gegabuh. Liu Wuchen hanyalah dewa sejati tertinggi bintang 2. Bahkan Suan Ji tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Nityan, apalagi Liu Wuchen. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan berkata, Wu Hen, cepatlah mundur. Bahkan senior Suan Ji dan yang lainnya tidak dapat melawan. Racunmu mungkin tidak akan mempan pada dewa kuno. Energi mendalam 10.000 racun yang diberikan oleh Master Aliansi kepadaku sangat mendominasi. Aku ingin mencobanya. Semuanya, berikan aku kekuatan kalian. Liu Wuchen menatap tajam ke arah Nityan saat dia mengaktifkan energi mendalam 10.000 racun di tubuhnya. Cahaya hijau terang menyala, dan kekuatan yang sangat mendominasi meledak. Siklon hijau itu langsung membesar seperti badai. Aura energi yang mengerikan membuat orang-orang merasa sangat tidak nyaman. Merasakan kekuatan mengerikan Liu Wuchen, Suan Ji yang terluka parah dan yang lainnya semua menatapnya dengan kaget. Kekuatan macam apa ini? Auranya sangat ganas. Bahkan aku merasakan bahaya yang kuat. Kata Suan Ji dengan kaget. Anak ini benar-benar memiliki kekuatan semacam ini. Jauh lebih kuat dari Seng Yuan, Yang Tianhan dan yang lainnya tidak percaya. Energi mendalam 10.000 racun Wuchen sangat kuat. Jika kita menambahkan kekuatan kita, kita mungkin bisa menahannya, kata Long Xihun dengan sungguh-sungguh sambil menyuntikkan kekuatannya ke tubuh Liu Wuchen. Macan tutul gila, Long Xiaofeng, dan yang lainnya semuanya menyerang, dan kekuatan mengerikan memasuki tubuh Liu Wuchen. Dalam sekejap, kekuatannya yang mengerikan telah mencapai tingkat dewa sejati tertinggi bintang 6. Ini sudah merupakan batas kemampuan Liu Wuchen. Energi beracun. Aku tidak menyangka akan ada seseorang yang mengolah serangan racun. Kekuatan ini sangat mendominasi. Meskipun tidak sekuat itu, namun sangat beracun. Alisnya berkerut, Nityan menghentikan langkahnya. Rupanya, dia takut dengan kekuatan racun yang kuat. Pemusnahan racun segudang. Liu Wuchen mengeluarkan suara gemuruh saat dia melancarkan serangan telapak tangan dari jauh. Sinar energi Cian sepanjang 100 ribu meter melesat ke arah Nityan dengan momentum yang tak terhentikan. Huff. Nityan mendengus dingin dan menangkis serangan itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Pukul. Serangan telapak tangan Nityan yang ganas menghantam penghalang energi Cian. Meskipun panjangnya ratusan ribu meter, dampaknya tetap menyebabkan Liu Wuchen batuk darah, wajahnya menjadi sangat pucat. Tanpa jejak, Liu Qingyang dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Namun, Liu Wuchen berhasil menahannya. Nak, meskipun kekuatan racunmu sangat kuat, itu hanya pada level Dewa Sejati Tertinggi Bintang 6. Kau hanya bermimpi jika kau pikir kau bisa mengalahkanku, kata Nityan dingin, matanya berkilat jijik. Racunmu benar-benar bisa melahap kekuatanku. Tepat saat dia selesai berbicara, wajah Nityan tiba-tiba berubah saat dia menyadari bahwa kekuatannya sedang dilahap abis oleh racun. Tidak heran kau bisa menangkis serangan telapak tanganku. Kekuatan racunmu benar-benar bisa melahap kekuatan, kata Nityan dingin, matanya memancarkan niat membunuh yang kejam. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkanku dalam hal kekuatan, tapi melahap kekuatan hanyalah salah satu kelebihanku. Liu Wuchen mencibir, racun itu sudah masuk ke tubuhmu dan akan segera menyebar ke seluruh tubuhmu. Kau akan segera bisa menikmati rasa sakitnya. Apa? Wajah Nityan berubah lagi saat dia merasakan racun yang kuat memasuki tubuhnya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata dengan marah, Bocah licik. Berani sekali kau menipuku. Ledakan. Pukul. Nityan sangat marah. Kekuatan yang lebih mengerikan meletus, langsung menghancurkan energi Qian Liu Wuchen. Sekali lagi, Liu Wuchen memuntahkan darah dan terlempar. Wuchen. Liu Qingyang segera berlari keluar. Nityan melihat telapak tangannya dan menemukan bahwa siklon Qian terus-menerus mengebor ke telapak tangannya. Itu sangat kuat. Kekuatan racun ini begitu kuat sehingga bahkan Dewa Kuno tidak dapat menghentikannya. Ini jelas bukan kekuatan biasa. Nityan diam-diam terkejut. Dia benar-benar berhasil menyuntikkan racun ke tubuh Nityan. Kekuatan macam apa ini? Sungguh sombong. Suan Jidan yang lainnya terkejut. Kekuatan Wuchen sangat dahsyat. Nityan telah diracuni. Yi Tian Xing berkata dengan kaget dan gembira. Sepertinya Tuan tidak perlu melakukan apapun. Kekuatan racun Liu Wuchen sudah cukup untuk membunuhnya, kata Musuantian sambil tersenyum. Feng Qianyang menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terlalu cepat senang. Kekuatan jiwa patua merasakan bahwa kekuatan racun telah berhenti menyebar. Kekuatan itu telah diblokir oleh kekuatan abadi kuno miliknya. Benar sekali. Meskipun kekuatan racun Liu Wuchen sangat kuat, namun tidak dapat mengalahkan kekuatan Dewa Kuno dalam waktu singkat. Namun, kekuatan racun itu juga telah menahan kekuatan Nityan. Jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, maka akan mempercepat penyebaran kekuatan racun itu, kata Cu Tiansu dengan sungguh-sungguh. Wuchen, kerja bagus. Liu Qing yang tertawa gembira sambil menopang Liu Wuchen yang terluka parah. Nityan menatap Liu Wuchen yang terluka parah dengan tatapan ganas. Dia memadatkan kekuatan Dewa Kuno di telapak tangannya dan berkata dengan dingin, Bocah, kau benar-benar hebat. Namun, jika kau ingin mengandalkan racun kecil ini untuk membunuhku, kau meremehkan ahli Dewa Kuno. Mati. Berdengung. Nityan dengan ganas menghantamkan telapak tangannya ke arah orang-orang di Alun-Alun. Jejak telapak tangan yang mengerikan sepanjang ratusan ribu kaki menghantam. Serangan itu tak terkalahkan dan sangat merusak. Tidak baik, semuanya, Zurei Dragon dengan tergesa-gesa. Suan Ji menahan luka-lukanya dan berteriak, Semuanya, lari. Anda tidak dapat menghentikan kekuatannya. Kekuatan telapak tangan Nityan sangat mengerikan. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh siapapun. Orang-orang di kuil raksasa ketakutan. Tekanan yang mengerikan membuat mereka tidak bisa bergerak. Suara mendesing. Gemuruh. Namun, pada saat ini, cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba membubung ke langit dari istana, berubah menjadi petir emas, dan langsung menembus telapak tangan Nityan, menyebabkannya meledak. Suamiku, Ling Xiao Xiao sangat gembira. Long Tian Chou segera berkata, Itu aura Long, er. Pemimpin telah keluar dari pengasingan. Bei Dou Yan dan yang lainnya sangat gembira dan bersemangat. Puncak delapan bintang abadi sejati. Bagaimana ini mungkin? Suan Ji dan Yang Tian Han tercengang. Mereka langsung ketakutan di tempat. Feng Wu Chen. Nityan sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, Kamu akhirnya muncul. Mereka langsung ketakutan di tempat sejati yang dielatui. Menara sedikit mengerti jh Jennie dan na-in Will dan juga請ikan per entaman har çıkt spas welcome. custom ditempat anda berkata dengan dipasar dari cahaya bilde melepih сейчас. Terima kasih.